Pengangguran gak cuma didominasi sama masyarakat yang gak berpendidikan aja Tapi banyak juga yang udah mengenyam pendidikan tinggi namun pada akhirnya setelah lulus harus menganggur Gelar pendidikan tinggi gak ngejamin gampang buat dapet kerja Pada dasarnya, tiap manusia pasti punya keahlian yang luar biasa Tapi karena keterbatasan lahan pekerjaan yang tersedia Jadinya menyebabkan mereka harus menahan pil pahit jadi pengangguran Nasib inilah yang sering dihadapin sama para sarjana yang sehabis lulus Malah harus pontang-panting nyari kerjaan Jenjang pendidikan tinggi yang dengan lelah diselesaikan gak selamanya berperan maksimal meningkatkan kesejahteraannya Perguruan tinggi adalah salah satu kunci bagi suatu bangsa buat ningkatin kualitas sumber daya manusia dan kemajuan bangsa itu sendiri Banyak juga kan orang yang percaya Kalau menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau kuliah itu nantinya bisa ngasih peluang yang lebih gede Buat dapet kerjaan yang lebih bagus dan lebih banyak pilihannya Karena biasanya calon pekerja yang punya background lulusan dari perguruan tinggi Bakal lebih dipercaya sebagai orang yang lebih mempunyai keterampilan praktis Dan lebih terasah kemampuannya Walaupun ya sebenarnya belum tentu juga Karena gak semua lulusan perguruan tinggi atau yang berpendidikan tinggi itu lebih pintar daripada orang yang gak menempuh pendidikan tinggi Tiap tahun berbagai perguruan tinggi di Indonesia ngelulusin ribuan sarjana baru dari seluruh pelosok negeri Baik itu lulusan dari perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri Tapi disayangkan banget dari sekian banyaknya sarjana yang dilulusin sama perguruan tinggi Sebagian besar biasanya jadi pengangguran Tingginya angka pengangguran sarjana udah jadi salah satu penyakit besar di Indonesia Faktor kualitas sumber daya manusia adalah salah satu penyebab Banyaknya sarjana Indonesia yang gak bisa ngedapetin pekerjaan Perguruan tinggi dinilai cuma menghasilkan sarjana bertitel atau bergelar aja Tanpa dibarengin sama kemampuan yang memadai Ada suatu paradigma yang keliru di kalangan sarjana di Indonesia Setelah lulus, para sarjana lebih milih buat jadi karyawan di sebuah institusi, lembaga, ataupun perusahaan Sehingga kebanyakan lulusan perguruan tinggi pada berbondong-bondong buat kerja sama orang Bukan menciptakan lapangan pekerjaan Lulusan perguruan tinggi juga cenderung terlalu banyak milih-milih kerjaan Karena mereka menganggap punya kompetensi lebih tinggi daripada yang lulusan SMA ataupun SMK Mereka pun juga pengen kerjaan yang sesuai dengan jurusannya sewaktu kuliah dulu Kalau kerjaannya gak sesuai sama jurusannya, biasanya mereka gak bakal mau ya ujung-ujungnya jadi pengangguran Faktor lain yang bisa memicu terjadinya jobless atau pengangguran Karena banyak mahasiswa yang setelah lulus, bekerja gak sesuai dengan kemampuan ilmu yang dipelajarin semasa kuliah Jadi relevansi antara mutu perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri masih rendah Dan seringkali persyaratan kualifikasi yang dipasang sama perusahaan dalam sebuah lowongan kerja Juga bisa jadi penghambat seorang sarjana susah dapet kerjaan Kalian perhatiin deh, banyak perusahaan yang menginginkan pelamar harus udah memiliki pengalaman kerja Sebagai salah satu persyaratan di lowongan kerja mereka Gimana nasib para sarjana muda yang baru lulus yang gak punya pengalaman kerja? Terus juga ada banyak kasus di Indonesia Dimana sarjana yang baru lulus pada minta goji gede-gede cuma karena dia lulusan dari universitas terkenal Jadi para sarjana ini gak nawarin skill, pengalaman, ataupun proyek yang relevan pada perusahaan Mereka cuma mengandalkan koneksi almamater Padahal di industri kerja, nama universitas itu gak penting Seseorang harus mengandalkan kemampuan mereka untuk bisa maju dan naik peringkat Bukan ngandelin almamater Pengalaman bukan didapat dari almamater, tapi kerja nyata Ketimbang pamer universitas, mendingan tunjukin skill yang relevan dan dibutuhin oleh perusahaan Bekali diri dengan lebih dari sekedar gelar sarjana Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia mencatat Angka pengangguran untuk tingkat pendidikan menengah ke atas atau sarjana cukup tinggi Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia Total pengangguran di seluruh Indonesia tahun 2023 sebanyak 5,4% atau 7,9 juta orang anggur Nah, dari total angka pengangguran ini Sebanyak 14% atau 1,1 juta diantaranya adalah sarjana dan juga diploma Hal ini tentunya memprihatinkan ya Karena perguruan tinggi berperan strategis dalam peningkatan daya saing bangsa Daya saing menjadi kunci kemenangan di era globalisasi Perguruan tinggi juga harus menyiapkan lulusan-lulusan sarjana melalui pendidikan pola, konsep, dan model baru yang bisa mengembangkan kepribadian Pendidikan juga harus membantu pengembangan mahasiswa dalam konsep life skill yang menyiapkan mereka ketika menjadi lulusan sarjana agar mampu memiliki skill oleh pasar tenaga kerja Pentingnya peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam menanggulangi besarnya tingkat pengangguran yang ada Dan peran dari individu si sarjana sendiri juga sangat dibutuhin Dengan ngelakuin introspeksi diri yang disertai pengasahan skill yang mumpuni Dengan kemampuan skill yang mumpuni banget, seorang sarjana dapat bersaing di dunia kerja yang ada Bahkan mereka juga bisa membuka peluang usaha sendiri Nah, gimana menurut kalian? Kasih komentarnya Sampai jumpa